happy cuan sobat investor semuanya baik ketemu lagi dengan channel eka vlog ya kali ini saya akan membahas berbagi informasi lagi ya berbagi strategi bagaimana meraih cuan dari game nft atau non fungible token nah saya akan share screen terlebih dahulu sebentar oke saya akan share screen terlebih dahulu ya jadi kali ini saya akan memberikan strategi ya bagaimana mengalahkan kartu sultan lagi kali ini juga milor ya jadi banyak para pemain-pemain nyubi yang sangat ketakutan sekali dengan kombo dari milor ini tetapi sebenarnya milor ini bisa dikalahkan kalau kita punya strategi yang cukup gitu ya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa bermain game nft ini ya ke kalian akan mendapatkan token ya berupa diisi dark energy kristal kemudian SPS ini adalah kalau kita staking kita akan mendapatkan SPS setiap harinya sampai dengan satu tahun dan kemudian setiap battle seperti ini kita akan mendapatkan diisi ya rata-rata diisi itu tergantung dari ECR kita nah ECR saya kebetulan sudah berada di bawah 50% ya sebenarnya jangan sampai digenjot ya di bawah 50% jadi kalian kalau bisa itu ECR nya energi capture rate itu harus 100% ya kemudian gunakan sampai dengan 70% 75% ya lalu stop disitu atau kalian maksimalkan sampai dengan 50% dan kemudian stop ya selama dua hari baru 100% lagi ini ini menentukan jumlah dark energy kristal yang kalian terima ya jadi kalau sudah di bawah 50% artinya kalian mendapatkannya ya hanya 50% ya ini sebenarnya nah ini saya mendapatkannya harusnya 6 ini ya 6 atau 7 diisi dan ini di akhir season ya di akhir season itu ada ada salah satu apa namanya di akhir season itu biasanya menurun nah perolehan diisinya ya pada awal season itu biasanya tinggi-tingginya seperti itu ya dan ini seasonnya kurang 2 hari lagi ya dan biasanya juga harga kartu akan naik ya kemudian juga harga sewa kartu akan naik nah ini kebetulan saya berada di silver ini ya di silver tetapi karena ada cancelling dari penyewaan kartu ya jadi kalau kalian tidak punya kartu kalian bisa sewa ya ini saya tunjukkan dulu ya saya tunjukkan dulu nah disini ini ada beberapa ada 2 atau 3 kartu saya yang dipending oleh yang punya ya sehingga power saya turun sebanyak 380 ya dan saya turun ke bronze 1 untuk supaya nanti bisa naik lagi di akhir season nah ini seasonnya ya seasonnya ini kurang dari 1 hari ya 1 hari 20 jam maka saya harus meningkatkan power saya dengan saya menyewa atau rent kartu-kartu yang powernya ya 380-an seperti itu ya nah kembali lagi saya akan share salah satu battle saya yang dimana saya mengalahkan my lord ini saya replay ya nah ini bisa kalian lihat ya ini lawan saya menggunakan my lord ya menggunakan my lord ya kemudian biasanya komposisi my lord adalah seperti ini memang di depan dia pakai unicorn mustang kemudian di sebagai magicnya pendukungnya dia pakai mushroom seal mushroom seal ini bisa apa mereduce magic attack dari enemy ya semua enemy disini yang punya magic attack akan direduce sama mushroom seal ini kemudian ini adalah woodnip ini adalah tank healernya lalu ini adalah centauri magi ya centauri magi ini bisa membalikkan ketika dia diserang dia akan membalikkan serangan kemudian ini adalah kartu legendary ya jadi dia ini adalah pemain sultan ini ya karena dia menggunakan kartu-kartu yang mahal ini kartu legendary dan dia ini mungkin dia dipersiapkan untuk supaya bisa resurek ya resurek itu adalah menghidupkan kembali monster yang sudah mati kartu legend ini namanya spirit druid croc ya agak sulit namanya nah kemudian saya menggunakan kartu standar ya saya menggunakan lorna sign dari elemen light ya elemen life life element kemudian saya menggunakan seedbeader seedbeader ini adalah kartu starter yang gratis free ya level 1 sehingga semua monster akan menyerang ke seedbeader ini maka dia harus didukung oleh armor smith ya armor smith ini akan selalu memperbaiki armornya dari seedbeader ini ketika rusak ya ini juga level 1 lalu saya menggunakan silver side assassin ini adalah double strike ya dia memiliki kemampuan sneak ya jadi menyerang dari posisi tersembunyi damage nya 1 di double jadi 2 kemudian ini ada magic saya lunakari mistris ini adalah magic dengan daya hancur 2 ini pasti nanti akan dikurangi menjadi 1 ya kemudian yang terakhir saya menggunakan evangelist evangelist ini sebagai archer ya atau pemanah itu dengan damage 3 ya secara teori saya kalah ya secara teori saya kalah tapi kita lihat apakah saya kalah dengan komposisi seperti ini kita lihat nah ini ada kemampuan holypot protection dari lorna sari nah langsung diserang ini berkurang 1 ya punya saya nah tongnya ini yang ditakuti ya tetapi dia jatuh langsung yang monster legendnya dia setiap kali kena mill attack dia akan torn nah ini jadi ya dia langsung torn ya kalau mill attack yang nyerang dia langsung balas dengan torn saya tembus ya nyawa saya ditembus sejar kena armornya tertembus lagi sentauri setiap kali diserang dia langsung membalas nah sehingga silver side assassin saya jatuh duluan kemudian nah ini tidak bisa diserang pakai magic hanya bisa diserang pakai archer dan dia langsung membalas ya unicorn mustang jatuh tapi posisi saya belum aman ini seed bearer saya bisa habis ini silver side bearer saya nah betul ya serang pakai magic ya mushroom habis tinggal healernya dia wood name wood name nyerang tidak bisa karena ada holy protection setiap serangan awal kena habis tinggal centauri ya centauri ya membalas membalikkan tapi tidak bisa karena ada holy protection lalu coba kita lihat lunakari habis dan saya menang ya jadi seperti itu ya saya sudah menunjukkan berkali-kali bahwa my lord itu bisa di kalahkan dengan strategi yang tepat jadi para newbie yang di splinterland jangan takut kalau menghadapi my lord ya saya sudah berkali-kali meng-share tentang battle strategi untuk melawan my lord oke terima kasih yang bisa saya sampaikan cukup untuk hari ini silahkan kalian pelajari dan kalian tiru strategi saya sehingga kalian bisa merahicuan dari game nrt terutama splinterland ini terima kasih happy juan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati